Halo, selamat datang di channel Audio Workshop. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui kanal pribadi saya maupun kanal domination mengenai produk D26SC. Produk tersebut dibuat untuk menandakan selebrasi 10 tahun kehadiran Domi pada dunia car audio packaging. Anda juga bisa menemukan penampang, lirisan penampang dan label. Label ini yang menandakan bahwa produk tersebut adalah produk yang resmi dan legal diedarkan di Indonesia. Kita akan dapat satu buah seperti surat ya. Kita buka, coba kita lihat apa isinya. Oh, oke ada tiga di sini. Satu petunjuk pemasangan dan pemakaian produk pengeras suara menurut tinggi D26SC dan D26SCLE. Oh iya, D26SC dan D26SCLE adalah produk yang identik. Yang membedakan adalah yang LE adalah hanya 100 unit dan warnanya dia rose gold. Di dalam kita akan menemukan semua informasi yang dibutuhkan dan kenapa produk tersebut diciptakan. Jadi ada historinya kenapa produk tersebut diciptakan. Kemudian produk ini juga dilengkapi dengan garansi dan juga respon frekuensi. Nah ini sudah-sudah merupakan hal yang jarang ada untuk suatu produk di bawah 3 juta. Bahwa Domination melakukan pengetesan secara menyeluruh untuk frekuensi respon dan impedance respon untuk produknya. Nah produknya sendiri. Nah ini dia produknya. Selintop mungkin mirip dengan Twitter-Twitter yang sekelas. Yang merupakan Twitter-Twitter top level. Apa yang membedakan sih dari produk tersebut? Nah yang membedakan disini sudah-sudah. Twitter ini mempunyai chamber. Chamber itu ruangan di bagian belakang Twitter. Tapi pada Twitter-Twitter yang lain biasanya chamber ini merupakan pilihan produksi. Ada Twitter yang mempunyai chamber dan ada Twitter yang tidak mempunyai chamber. Fungsi chamber itu sendiri untuk apa? Begini sudah-sudah. Kalau Twitter dengan chamber biasanya dia mempunyai rentang frekuensi kerja yang lebih lebar. Tapi tentang rentang frekuensi kerja yang lebih lebar ini mempunyai efek high frekuensinya lebih turun sedikit. Nah sedangkan pada Twitter-Twitter yang tidak mempunyai chamber. Maka biasanya frekuensi rendahnya kurang bagus dan nada tingginya lebih baik. Lantas apa ini efeknya di car audio? Begini pemirsa. Pada saat Anda ingin memasang audio, kebanyakan toko akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda mau pakai system two-way atau three-way? Two-way berarti frekuensi respon daripada Twitter Anda harus bermain lebih panjang. Pada three-way, frekuensi responnya pasti lebih pendek dan fokus di nada tinggi. Nah pada saat saya mendesain ini, saya berpikir bagaimana menciptakan suatu Twitter yang sekali beli dia bisa digunakan pada saat sistem itu two-way maupun pada saat sistem itu three-way. Seperti kita ketahui, sebagai seorang pemula jaranglah orang langsung memasang three-way. Biasanya dia memasang two-way dulu. Pada D26SC, pada saat Anda mau migrasi dari two-way ke three-way, yang Anda butuhkan adalah mengganti skrup yang ada di belakang dari yang pendek menjadi yang lebih panjang. Nah ini perbandingan antara dua skrup yang ada di belakang D26SC, saya taruh di migrasi, saya akan lihat. Nah apabila Anda hendak menggunakan Twitter tersebut untuk sistem two-way, maka yang harus Anda gunakan adalah baut yang pendek. Kenapa? Karena dengan baut yang pendek, berarti chamber ini digunakan. Dengan adanya chamber, maka frekuensi respon daripada Twitter ini menjadi lebih panjang. Sehingga meskipun ini Twitter akan berasa tetap nyaman sampai dengan area mid-high sekedar 1.600. Nah setelah Anda pakai selama setahun, Anda merasa bahwa saya ingin naik ke three-way. 1.500-1.600 akan di cover oleh mid-range. Maka Anda butuh Twitter ini untuk nada 6.000-5.000 ke atas. Saat itu Anda akan mengganti baut yang kecil ini menjadi yang lebih panjang. Dan kemudian yang menyebabkan chamber ini menjadi tertutup. Saya pasang, saya tutup chambernya. Ini akan memberikan impact yang langsung terasa suaranya berbeda. Ada hal yang unik, saudara-saudara, terhadap Twitter ini. Saya menambahkan satu fitur yang mungkin cuma ada satu-satunya di dunia. Lihat, saudara-saudara. Ini sebuah LED. Sebuah LED. Twitter. Saya pasang. Dia berpijar di tengah-tengah Twitter. Ini hanya ada di produk tersebut. Ada pemirsa yang menanyakan frekuensi respon daripada D26SC. Nah, frekuensi respon daripada D26SC tergantung daripada baut mana yang Anda gunakan. Apakah baut yang panjang, apakah baut yang pendek. Karena baut panjang dan pendek tersebut mempunyai hasil yang menyebabkan frekuensi respon menjadi berbeda. Terutama perbedaan disebabkan karena FS-nya akan berubah. Titik resonansinya akan berubah. Mari kita lihat hasil pengukuran Twitter ini dengan alat DATS. Kita ukur ya. Oke. Pada DATS, terbaca bahwa FS-nya adalah di sekitar 700-an. Untuk Twitter yang sebelumnya itu 790 ya. Nah, ini Twitter yang satu lagi. Kita ambil, kita ukur. FS yang lebih tinggi di kisaran 850. Nah, kenapa bisa berbeda? Yang membedakan adalah baut tersebut. Apabila baut tersebut pendek, maka chamber berfungsi. Pada saat chamber berfungsi, maka FS akan menjadi lebih rendah. Pada saat chamber ditutup, maka chamber tidak berfungsi, maka FS akan menjadi lebih tinggi. Apa yang menyebabkan FS lebih tinggi? Otomatis karena chamber tidak ada, maka konus akan bergerak lebih sulit. Maka dia akan beresonansi lebih tinggi. Impact-nya apa? Frekuensi high-nya di 20-kilo, 18-kilo akan lebih baik. Tetapi, kontranya apa? Di nada rendah, di 1.600-2.000 akan lebih sedikit. Jadi, levelnya kurang up. Kurang tinggi. Levelnya kurang tinggi. Jadi, dari hasil pengukuran tersebut, kita dapat melihat bahwa penggunaan Twitter D26SC pada mobil Anda, itu sangat fleksibel. Tergantung daripada Anda pribadi menggunakannya untuk 2-way atau 3-way. Dan pada saat Anda mengganti sistem Anda dari 2-way ke 3-way, Anda tidak perlu ganti Twitter. Yang Anda perlukan hanya mengganti baut chamber dari panjang menjadi lebih pendek. Itu salah satu key faktor kenapa D26SC menjadi Twitter yang berbeda dan unggul dari produk yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa adalah, Mid-Bus apa yang cocok untuk disandingkan dengan D26SC? Pada produk Domination, untuk Mid-Bus, mereka hanya memproduksi 2 macam. Dan yang untuk kelas lebih tinggi, mereka hanya mempunyai 1 produk yang disebut IS No.6. IS No.6 dibuat dengan basket ya. Ini namanya basket. Frame yang memegang semua bagian speaker. Yang begitu terbuka, kosong di mana-mana, sehingga menjamin gerakan speaker yang menjadi sangat lepas. Tapi hati-hati, karena terlalu terbuka, maka mudah masuk air, mudah masuk debu. Jadi, pilihlah instalator yang bagus dan tahu bahwa bagaimana menangani pemasangan speaker ini tanpa terjadi kerusakan karena air atau benda-benda yang bersifat bisa merusak speaker. Konos terbuat daripada material yang multi-layer. Di belakangnya ini adalah semacam fabric. Di depannya ini semacam kertas, tapi kertasnya sudah di-treatment. Basket ini mempunyai fitur pemasangan Eurodine. Jadi, banyak lubangnya yang bisa dipasang hampir di semua mobil yang memakai standar Eurodine. Di sini ada yang menarik, bahwa Domination menggunakan surround yang didesain sendiri. Jadi, surround ini bentuknya agak unik. Jadi, biasanya itu lebar. Ini sempit tapi tinggi dia. Ini memang desainnya didesain berbeda daripada produk yang lain. Yuk kita ukur IS-6 ini dengan darts. Kita pengen tahu FS dan lain-lainnya. Hasil pengukuran memperlihatkan FS72 cukup tinggi. Karena memang pada saat saya mendesain produk tersebut, kita ingin menggunakan produk tersebut dengan box berupa pintu mobil. Jadi, di pintu mobil itu FS yang bagus adalah antara 65 sampai dengan 75. Jadi, ini memang didesain untuk di pintu ya. Jadi, jangan khawatir. Basnya pasti bagus kalau ditaruh di pintu mobil. Apakah kita perlu menambahkan sebuah full range ataupun mid range pada sistem tersebut? Oh iya, tentu saja. Sebuah mid range atau full range pada sistem car audio akan merubah cara kerja sistem itu secara drastis. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah F51. Oh, ini adalah R51. Saudara kandung daripada F51. Apa yang membedakan R51 dengan F51 adalah F51 menggunakan konus paper. Lantas, kenapa ada paper dan ada kevlar? Ada orang yang demen pedas, ada orang yang demen manis, ada orang yang demen asin. Nah, Domination berusaha untuk menyediakan dua taste yang berbeda. Lantas, taste-nya seperti apa? Kevlar mempunyai suara yang unik. Dia manis, tapi juga bisa bernada tinggi. Kertas pada F51 mempunyai suara yang khas kertas. Dia itu gemuk, warm, tapi high-nya kurang. Jadi, terserah pemirsa, mau pilih yang mana. Nah, kalau kita lihat, ini R51. Ini adalah basket R51. Basket ini didesain di Indonesia oleh saya. Ini yang kita sebut sebagai trilogy basket. Bahwa basket ini mempunyai tiga kaki, kemudian sangat terbuka seperti halnya yang ada di IS-6. Sangat terbuka. Apakah penting bagian belakang sebuah speaker terbuka? Oh ya, sangat. Karena pada saat speaker bekerja, dia akan memperlukan udara di belakang untuk bernapas. Kalau dia rapat, maka dia akan mempengaruhi respon frekuensi. Sehingga bagian yang belakang yang terbuka adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Neodymium Magnet. Hose Coil Seperti juga pada D26SC terdapat tulisan Domination Proudly Indonesia Bangga menjadi Indonesia Nah, balik ke performance Apabila Anda menyelipkan sistem ini menjadi sistem teriway di mobil Anda maka sekarang mid-bus akan bekerja dari 50 sampai dengan 200-300 kHz. Kemudian di atas dashboard di pilar A, Anda akan menaruh sebuah full range yang akan bekerja dari 300 atau 400 sampai dengan 3 kg atau 4 kg. Bahkan ini bisa bekerja sampai dengan 10 kg lebih. Nah, kemudian setelah itu berikutnya runtang berikutnya akan di handle oleh si Twitter D26SC Sehingga kalau pertanyaannya adalah apakah saya memerlukan F51 atau R51 pada suatu sistem di rumah saya? Oh iya. Karena dengan adanya M51 atau R51 maka mobil Anda akan mempunyai staging and imaging tata panggung dan bentuk suara yang lebih nyata berada di depan seperti kita sedang menonton konser. Sedangkan pada season 2 way mid-bus berada di bawah dan Twitter kita di sini. Ya, jauh ya. Sehingga kalau mengharapkan suara itu naik ke atas itu bisa tetapi tidak akan utuh. Sedangkan sekarang bayangkan saja bahwa mid-bus ini tetap di sini dan kemudian sekarang kita mempunyai suatu full range di sini. Sehingga ini sejajar dengan kuping kita. Ini akan menghasilkan suatu imaging dan staging yang sangat baik. Jadi ya pasti kita perlu sebuah full range atau mid-range untuk di mobil. Zaman sekarang kita sudah jarang menyebut sebagai mid-range tapi mungkin suatu speaker mid-range yang lebih panjang atau disebut sebagai full range. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem ini cocok untuk mobil Innova CR-V? Oke. Karena mounting yang digunakan pada IS-6 ini merupakan Eurodin mounting maka ini dapat digunakan antip di seluruh mobil yang ada termasuk mobil-mobil Eropa seperti VW BMW dan Mercedes. Jadi jangan khawatir kalau masalah mounting. Nah, untuk full range untuk full range maka saya menganjurkan gunakan suatu chamber aluminium yang juga dapat dibeli sebagai aksesoris speaker F51 di produk Domination. Untuk glitter saya rasa mountingnya mudah ya tinggal produk tersebut dilengkapi dengan ring yang akan diputar dan kemudian itu akan membuat glitter tersebut terpasang secara sangat sempurna. Pak Wahyu bagaimana harga oke bagaimana dengan harga Domination membeli produk Domination itu sangat transparan Anda tinggal pergi ke website Domination klik bagian produk nanti disitu Anda akan ketemu semua produk Domination berikut dengan harganya nah sebagai pandangan sederhana berapa harga daripada produk tersebut Twitter D26SC itu mempunyai rentang harga antara 2-3 juta Midbus IS mempunyai rentang harga 2-3 juta sedangkan full range R51 atau R51 mempunyai rentang harga antara 3-4 juta terakhir buat para pemirsa yang ingin tahu informasi mengenai produk Domination Anda bisa klik website kami www.domination.audio atau Anda bisa berkunjung ke social media kami seperti Domination Car Audio pada Facebook jangan lupa tinggalkan pertanyaan atau kritik atau saran dan akan saya jawab pada video berikutnya sampai jumpa kemudian 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 Terima kasih telah menonton!